Sosok kompal Cuk Putranto adalah polisi yang turut terseret kasus tewasnya Brigadir J. Diketahui yang bersangkutan menjadi tersangka obstruction of justice atau upaya menghalang-halangi proses pengusutan kasus terkait tewasnya Brigadir J. Baikan kini Cuk Putranto telah dipecah tidak dengan hormat sebagai anggota Polri pada Kamis 1 September 2022 lalu. Diketahui, Cuk Putranto merupakan lulusan Akademi Polisi tahun 2006 itu merupakan anggota Divisi Pro-Pampolri yang sekaligus menjadi anak buah Ferdi Sambo. Saat di Pro-Pampolri, Cuk Putranto menjabat sebagai PSK Subak Audit Bank KG3 Pro-Waprof Divisi Pro-Pampolri. Namun, sejak terseret kasus pembunuhan Brigadir J ini, Cuk Putranto dicobot dari jabatannya. Diketahui pencobotan jabatannya itu pada 4 Agustus 2022 dan dimutasi keinginan Mapolri. Pada September 2022 ini, Cuk Putranto ditetapkan sebagai tersangka dan dipecat Polri terkait Obstruction of Justice atau menghalangi penyitikan kasus pembunuhan Brigadir J. Sebelum dipecat sebagai Polri, Cuk Putranto ini pernah bertugas sebagai kasat reskrim Polres Belitung Timur. Kemudian, dirinya juga pernah menjadi Kepala Subunit 2, Subdirekturat 3, Direkturat Tindak Pidana Umum Barres Krim Polri. Saat di DTP Dumpara Skrim Polri, Kompol Cuk Putranto pernah tergabung ke dalam daftar Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dikabarkan dirinya juga mengungkap berbagai kasus, mulai dari perdagangan organ hingga perdagangan manusia. Sebagai informasi, pemecatan Cuk Putranto dibutuskan saat sidang kode etik profesi Polri pada Kamis 1 September 2022 lalu. Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irujan Pol Dedi Prasetyo, saat dikonfirmasi pada Jumat 2 September 2022 lalu. Putusan sidang kode etik profesi Polri terhadap Cuk Putranto dibutuskan secara kolektif kolegial. Diketahui, Cuk Putranto dibutuskan melakukan tindakan terjela dan juga diberi sanksi administrasi, berupa penempatan khusus selama 24 hari. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official.